Hai guys, this is Bray and welcome back again to Saints Emiliana Dan kemungkinan ini akan menjadi episode terakhir dari game keleku untuk si kakak berwati Emiliana Dimana sebelumnya saya sudah menamatkan gamenya, cuma melewatkan satu quest Dan semalam saya coba untuk mencari informasi dari sumber terpercaya yang harus menggunakan VPN Yaitu DF95 Bahwa untuk men-trigger itu, kita harus pergi di saat ini Malam hari, jadi saya mau tidur dulu menyewa hotel penginapan Dan disini saya bisa mengganti pakaian Jadi disini ada dua lagi tanda love-love yang bisa di-interact Dimana saat kalian menggunakan pakaian nun berwati ini Sedangkan jalan ke sebelah sini, itu ada orang yang duduk sendiri Saya bisa ditanyakan ke dia tentang ada apa dengan dia yang terjadi Excuse me, can I ask what you're doing here so late at night? You should really hurry on home What do you want? Get lost! I'm seriously pissed off right now Did you have a fight with your friend perhaps? Huh? That's amazing, how you know? I just say it was written all over your face Tehe Hmm, oh yeah, well I know something too What could that be? It's right Okay, dia menggunakan serangan bubah Oh Hahaha, boss, I haven't missed one That is certainly impressive Why do kids like breasts so much? Those adults don't like them, and unless I suppose Okay, asumsinya Liana, asumsinya si Emiliana, rupanya Liana bocil, lebih suka dengan bubah dibanding orang tua Ya, dia suka kok Nah, itu untuk satu Si bocil yang lagi bertengkar dengan temannya, dan dia lagi galau Rupanya datang dengan Emiliana, dan dia langsung senang, kenapa bisa pakai pakaian ini, ganti lagi, tulus Dan kedua, itu harus menggunakan pampering sweater Ya, kita harus menggunakan sweater ini, dan jalan ke toko berlian Yang juga kegabungan dengan toko pakaian, yang ada di bagian bawah sebelah sini Ya, ini yang menurut yang saya baca ya Dan semoga hanya betul, karena kalau ini tidak betul, dan mendapatkan buku pandon untuk meracik obat itu Ya, sudah gamenya langsung tamat ke sini saja Karena ini yang saya baca itu di sini Nah, dari sini, itu jalan ke sini Tadi itu akan tanda love-love sebaik kiri Itu saat kalian coba mendekat, itu akan otomatis ter-interact Jadi, saya akan coba set-set di sini ya Dan akan mendekat ke bapak ya Yaudah Dressmaker ya, dia pembuat pakaian Mungkin kayak passion-pation gitu Yes, what is it? Oh, those clothes, I've never seen anything like it My passion is dressmaker, and I implore you to let me inspect that piece Oh, how soft it looks to the touch Would it be alright if I touch it? Uh-huh, sure, go ahead Hmm, I see, this is remarkable Hmm, it's tickle Oh, yeah, something like this Would certainly stretch a fit one bigger Uh, that's my nipple Hmm, I apologize I just never seen a piece of this rare So, it's got me a little too excited Say, would you mind if I touch the leaning? Leaning? Apa coba? Um, go ahead Hmm, pretty big that I have roast you somewhat? Somewhat? Yes, I mean no Of course not Then do you think? That's why, some way I could get my hand on the inside Huh, okay, okay Jadi si bapak pembuat pakaian ini Ingin membuat sebuahimpin baju ya Terti ini Maksudnya dia memegang Menyentuh-nyentuh bagaimana dia sempat Terti dia pertanya Boleh saya lihat bagi bagian di dalamnya Dan Emil antepun bingung Dia mau menjawab apa Anda bisa melakukannya dari bawah Tapi Anda memahami bahwa saya bisa berkontrak dengan kulit Anda jika itu terjadi, kan? Jika hanya mencoba, Anda bisa menikmati tempat yang Anda suka Baiklah Oke, itu bukan yang saya ingin lihat Saya tidak ingin lihat ini Terima kasih untuk membantu Anda, saya baru saja mendapatkan desain yang luar biasa Saya terima kasih dari bawah hati saya Oh, oke, tapi saya sangat rapat Oh, saya lupa tentang buku ini yang saya pilih sebelumnya Lihat, ini sepertinya buku yang mengenai masing-masing, jadi tidak banyak untuk menggunakan saya Di sini, Anda bisa menikmati, mengandalkannya sebagai penyakit dan maaf Obtain Compounding Manual Oke, kita dapat buku manual untuk membuat obat Sampai ke sini lagi Thank you so much for the before Thanks to you, I came up with a brand new clothing design I was so inspired by Hankun stop drawing sketches Nah, yang terjadi tadi, ya seperti yang saya bilang Si bapak itu ingin mengukur baju dari tampilan dalam Makanya dia mengecek dari bawah rok Dan, eh, tiasa saja, eh, 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 tangannya naik Dan, ya, tangannya menjadi ular, ya Aduh, keras, kita save di sini dan kita akan bicara dengan si Drake di pagi harinya Oke, thank you very much, save di sini dan ini dia Kita akan bicara dengan si Drake Hmm, oke berubah tandai Oh, you have the ingredient and the receipt It seems pretty difficult to make But nothing I can handle Thanks, I'm truly in your depth I'm just glad to have been of help I will pray that your traveling companion feels better They're really important to you I can tell I guess you could say that I haven't told her not to come with me because of how dangerous my journey can get But now I've gotten kinda attached I mean, she says she has no relative left So, it got me thinking that maybe I could become her family, you know Oh, dia mau married ya Dia mau menikah dengan si Tania alias si Laura Oh my, so it's a woman I'm glad for you, having a partner you can confide is in a most wonderful thing I haven't proposed to her yet though, hehe You should find yourself someone too Or, but I guess your nuns are exactly allowed to marry, aren't you? Yes, that is true, unfortunately But I suppose in my case I'm already bound by a contract with a demon It's embarrassing to admit, but I'm not too good with a woman Like, how do I even begin with something big like a proposal? Now, what I mean? Know what, then just tell her honestly how you feel about her For all you know, she might be waiting for you to say those words But for now, I think giving her the medicine takes priority, so go on, don't make her way Ah, I nearly forget I still have to make the medicine Alright sister, thank you for everything Also, I got my hands on another one of this thing, so it's yours Goodbye ya Milana, I will not forgive you for as long as I leave Good luck, Drake Good luck, Drake Obtain crystal of mani, stasked complete Kayaknya itu Okay, ada sinusus disini ya It's done, the medicine is complete It's going to get Tania back on her feet in no time, I'm sure of it Drake, what is it? Is that medicine? Yeah, it's happened to Yeah, I happen to run into an acquaintance of mine She gave me the ingredient and the receipt, it's going to help you with your fever, Tania Oh, si Tania sakit Thank you, Drake I'm sorry, I'm always just slowing you down What are you talking about, silly? A little thing like you won't slow me down, even if you tried Don't even worry about that, and drink your medicine Okay, it's bitter Think, drink all of it Good, now get some rest Okay I can't interact with this, they're both Okay Hey, can I ask you something? Okay, si Drake mulai bergerak duluan ya Karena dia ingin propose itu melambat What is it? So, since you're getting better, I'm thinking of going back to my hometown of Torito Once I got all the alchemy ingredient Torito When that time comes, uh, will you, you know, what? Could we go back to Torito together? I mean, will you start a family with me? Huh? It makes me happy to hear you say that, but... My body, it's no longer pure It's not a big deal, I've been sleeping with prostitute left and right I may even have dozens of kids by now I won't know, but if you would be fine with such a filthy man like me Don't even try to lie, all panic and clumsy, it's obvious I was your first Huh? But when I was scared, he showed me love and helped me close I'm still scared even now, but little by little, I think I'm getting better Tung, prajurit, prajurit pertama yang... Bukannya si Laura diserang oleh tentara Marieta sih ya Bukannya Drake itu bagiannya dari Riot Iya, kayaknya dia petualang begitu, bukan bagian dari tentara Dan pemberontak juga mungkin ya, mungkin Kok bingung ya? Awalnya... Suaranya kayak hilang Sepertinya disini dia mulai ingin jujur I want you to know that Tania isn't my real name My real name is... I figured that out a while ago, I don't care what your real name is You're Tania to me The sense of alchemy is the ability to defy the principle Determinant by substance and change an object's fate Okay, terlalu bijak katakatamu Crossing line that cannot be crossed Binding things that cannot be bound Sekali lagi, bijak sekali katakatamu I don't know if it's us where human are reaching into the domain we shouldn't reach But surely if the two of us becoming one isn't going to occur any divine punishment So I'm an alchemy ingredient now, am I? No, no, that's not what I meant You get what I was saying, right? You're a grown woman Grown woman, you say? Didn't you call me a little thing just a minute ago? Oh, come on There's just no winning with you Tania Gha ha 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 Don't be kidding, don't be kidding, don't be kidding That's one problem, dog There's a lot of annoying rules in place in Torito Meaning that strangers cannot get in easily So in order for you to gain permanent residence there You have to bear the child of one it's residence My child What? Huh? Are you serious? Yeah Huh? Then we got some work to do, don't we? Yeah Oh, and once we go back to Torito There's someone I want you to meet There's no one like him when it comes to making plant-based medicine He got married four years ago and has a child a year after The kid's three now But I imagine he doesn't remember a thing about me Hahaha Oke, ini lanjut ke progresnya Laura ya Coba saya, coba saya langsung berhenti kemarin Saya tidak lihat ini adegan Scene yang bagian ini Oke, jadi saya ingat katakan dulu yang dipikulang oleh si Drake Bahwa syarat, salah satu syarat untuk bisa masuk di kota Torito itu Si pengunjung harus memiliki keturunan Ya, misalnya kalau cewek dia pun harus punya keturunan Yang ada di dalam dirinya Seperti bisa masuk ya Jadi mereka kayak terikat antara hubungan Laura decided to continue her life as Tania Before long she got pregnant and settled down in Torito Kan, hamil Unfortunately, the child died shortly after birth Ui, sad, sad juga But around the same time, Drake best friend passed away along with his Drake best friend passed away along with his wife So, Drake dan Tania decided to take in their child and raise it as their own The child grew and 4 years later Together with a one winged girl who lost her memory And contributed greatly to the development of Torito But that story for another time Sekali lagi Banyak sekali cerita yang kau simpan untuk saya ya Lagi-lagi, Waitmore Apakah anda pikirkan proposal Drake berhasil dengan baik? Siapa menyerangkan tentang penerbangan itu? Saya berharap seseorang yang akan menyerang sesuatu kebanyakan kebanyakan saya Kadang-kadang Apakah anda mendengarkan orang-orang ini? Anda tidak punya bisnis yang menyerang untuk hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal Dan begitulah quest dari si Drake It seems to be locked Wait, tadi itu premonition ya Kayak penglihatan masa depannya Karena si Drake dan Laura mesti dalam ruangan kok itu Ya udah Sambil jalan ke tempat SS itu Tempatnya si Sakubus Nuni Sekali selesai untuk cerita dengan yang terjadi antara si Drake dengan si Laura tadi Rupanya saat mereka sudah kembali Ya sudah kembali Sudah pergi ke desa Torito Dan masuk di sana ya Jadi si Laura sudah memiliki anaknya si Drake Mesayangnya saat kelahiran Si anaknya gagal ya Gagal keluar Gagal dan Setelah itu teman baiknya si Drake Dengan istrinya Tidak lama setelah itu Juga harus mengambuskan nafas terakhirnya Dan dia memiliki anaknya Anaknya itulah yang dirawat oleh si Drake Dan si Laura bersama-sama Dan akhirnya itu anak sudah besar Menjadi 14 tahun Tapi dikatakan terakhir Itu adalah cerita di lain waktu Apakah kalian mencoba untuk meng-spoiler ke saya Bahwa kalian akan melakukan game baru lagi ya Karena yang ternyata Yang Rocha itu ya Untuk yang Rocha itu Rocha dulu Setelah Rocha Baru Saint Emiliana Jadi mungkin itu alasan Kenapa dia dijelaskan bahwa dia Kayak suku elf S gitu ya Snow elf Dan dia punya semacam skill Dan akhirnya dia setelah itu Dia berpetualang Dan sampai di Marietas Karena itu Gamenya sendiri yang satu Karena yang fokus ke story dengan dia itu Di kota lain Dan sebelum datang ke Marietas Dia dulu sempetan Petualang di tempat lain Begitulah Nah itu satu Kayaknya otoki ini Saya sesama persisnya Saya akan skip Dan saya akan perhatikan saja Ada skill-nya yang baru Yang sedapannya Saya sesama punya skill-nya Beherit Nah itu ini Deals damage on enemy Using the flames of Beherit Increase corruption level 11 Jadi setiap menggunakan skill ini Corruption akan naik 1 Damagenya 600 Saya akan percepat saja ya Sampai di adegan selesainya Oke dan sudah selesai Mati Sin Muni Tidak lama Karena skill-nya sangat kuat Dibandingkan dengan MS yang hanya 100-200 damage Sedangkan menggunakan Flame-nya Beherit Skill-nya Beherit Itu bisa sampai 600-700 damage Yang lapan ku naik ke 61 Gah Oke ini skip saja Oke selesai semua Bagian utamanya tadi Melanjut ke prologue Yang sepertinya kurang lebih sama Dengan sedapat kemarinnya Ada bahas tentang familiar Hidup di dunia iblis Demon Realm Apa yang menunggu nanti Dan tidak ada yang tahu Nanti orang di atas yang tahu Dan semoga kita bertemu lagi Di dunia Demon War Sampai kita ketemu lagi Dan setelah itu Tamat Game-nya tamat Akhirnya Akhirnya Sudah selesai Semua cerita Dari Main story Emiliana Yang mencoba untuk mencari adiknya Dan After story Yang berfokus tentang Membantu Beherit Kembali ke Demon Realm Jadi kalau begitu Saya cukup saja Untuk episode terakhir Dari Saints Emiliana Gameplay Luar biasa Kerja bagus Untuk studio dari White More Yang sudah membuat game ini Dan juga Well done buat Kagura Games Sudah mentranslate-nya Ke bahasa Inggris Karena Kurang lebih kata-kata yang digunakannya Agak mudah dipahami ya Karena terkadang Kalau misalnya kalian Translate-translate bahasa Begitu Ada beberapa yang Menggunakan bahasa baku Yang kayak formal Jadi itu artinya Maksudnya Mau hampir sama Artinya Cuma untuk pengucapan bahasanya Yang berbeda Kalau disal begitu ya Kalau misalnya kalian Menggunakan bahasa Inggris Yang tingkat tinggi ya Karena yang digunakan disini Sekarang ini Kayak bahasa sehari-hari Begitu Yang mudah dipahami Jadi mungkin Tolasan satu Kagura Games Agak bagus dalam Translate bahasanya Dan itu bahasa Inggris Dan berikutnya Ucapkan terima kasih kepada kalian Semua yang sudah mengikuti Serius dari Gameplay untuk saya Semana dari episode 1 Sampai sekarang Dan juga terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Dari awal video Sampai akhir Setiap episode-nya Jangan juga terima kasih Ke orang yang sudah Merequest game Saya semangat ini Saya akan terima kasih Saya tersangka Kalau misalnya request anda Itu banyak juga yang supaya Ternyata penggemar Nun Biar Rawati Itu banyak juga disini ya Selain diriku Dan ada juga kalian lain ya Karena ada juga satu orang Yang bermain game ini Katanya Karena Akibat saya main Dia trust Dia masa kayak Eh bang saya ingin main juga deh Saya ingin main kembali game ini Kena lihat dari Silahkan Ini yang saya semakin adalah versi Versi 1.07 ya Silahkan Saya kurang tahu Misalnya kalian dapat di tempat lain Atau di mana Saya cuma ikut yang dari Steam Dan dari Kagura Games Saya jantuk patchnya Jadi ini cukup di versi 1.07 Misalnya kalian ketemu versi lain Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya Itu versi 1.25 Atau versi 2.15 Ya itu Tersadarkan lagi Untuk mengeksplode Untuk saya cukup Sampai disini Saya tidak akan lanjut lagi ya Cukup sampai disini Karena menurutku ini Sudah dapat ya Antara cerita utamanya Yaitu dari Mulai dari awalnya Berdua Seorang Berawati KKAD Yaitu si Emiliana Dan Laura Yang hidup di desa Samak Dan tidak Dalam setelah itu Terjadi tragedi Akibat bocornya informasi Bahwa adiknya Rupanya dalam penihir Dan dia diculik ke Marietta Setelah itu akan ada kabar Mau dieksekusi Cuma tidak jadi Dan dari situ Emiliana pun bekerjasama Untuk menghentikan itu Dan mencari kabar Laura Dan dia bertemu dengan Membuat janji ya Dengan seorang demon Dari dunia lain Yaitu si Demon Beherit Dan jalan sampai ke kota Akhirnya dia disana Sudah menemukan kota Cuma tidak Eh sudah dapat informasi Dan dia pun mulai Menjalin hubungan Dengan salah satu Kubu pemberontak Ya pasukan revolusioner Yaitu si Riot Ya Cuma Riot ini Rupanya dia juga Bersekutu dengan iblis Si Demon Memuru Kuan Demon Memuru Sarkobus Memuru Yang rupanya ini Menggulingkan Kota Marietta Dan menjadakannya tempat Untuk Persembahan Demon Nah Emiliana tidak ingin terjadi Jadi dia pun mengetikannya Dan semua win-win Kota tetap aman Terus Kelompok revolusioner Si Riot Pergi mencari kota lain Untuk mencari Buku-buku yang ada Di tiap church Gereja begitu Karena kalau menurut game ini Karena ini game Berhasil dari fantasia Cuma fiksi Setiap church itu Punya semacam Belembaran untuk Men-summon sebuah demon Masuk ke dunia ini Jadi di dunia ini Ada namanya demon war Dengan mort Human war Jadi karena ada dua Dan setelah itu selesai Post ending Kemudian ada Masuk ke after story-nya After story-nya Di situ Di akhir dari main story Laura Pergibar petolang sendiri Masuk ke hutan Dan bertemu dengan si Alchemist Drake Dan berikutnya Lanjut ke story Lanjut ke after story-nya Dijelaskan bahwa Akhirnya Laura Resmi mengganti namanya Menjadi Tania Dan bisa hidup bersama Dengan Drake Di kota Toritos Di sana Ya Dan untuk si Emiliana Si Kakamilani Dia akhirnya pergi dengan Beherit Diikuti dengan dua Servantnya Pembantunya Si Sekebus Memuru Dan Sekebus Nuni Dan akhirnya Pindah Beralih dari Human war Masuk ke Demon war Dan di sana dia sudah hidup Selamanya Menurut dari ceritanya Saya tidak tahu apakah Akan dibuat lagi versi gamenya Khusus Untuk di Demon War Ataupun cerita khusus dari Rocha Cerita khusus dari Laura Karena tiga ini masih menjadi Tanda tanya Karena Dia selalu munculkan kata-kata That is a story For another time Itu cerita untuk lain waktu Apakah Akan dibuatkan game atau tidak Saya jauhkan kau ya Kalau misalnya kalian ingin cari update Informasi tentang white more Kalau misalnya cek di DL site-nya Atau melalui Twitter-nya Tapi Twitter-nya sudah tidak aktif Saya cek-cek Terakhir itu postingan Dari gamenya Yang terakhir Setelah Emilia Nah Lupa Jelas adalah Kalau misalnya kalian mencari informasi Silahkan cek di DL site-nya Atau dimana Dan kalau misalnya kalian tertarik Untuk game ini Saya akan post linknya Di Steam Di deskripsi silahkan Atau akan mau coba langsung Ke website Oficialnya Di Kagura Games Yang versi untuk bahasa Inggris Linknya saya akan pin di komen Silahkan Kalau misalnya kalian ingin coba game ini Silahkan kalian berumur 18 tahun plus Atau 21 tahun plus 50 tahun plus Sampai 100 tahun Kalau memang kalian panjang umur Ya silahkan Coba Saya tidak mengajak Saya cuma ingin mengenvokat Kalau Bisa Kalian tertarik Dan apalagi setelah game sudah Ucapkan terima kasih Dan oh ya Jangan untuk kalian yang baru datang ke channel ini Saya ucapkan selamat Bergabung Semoga kalian menemukan Apa yang kalian cari disini Ya Semoga kalian senang apa disini Karena yang bisa saya berikan juga tidak banyak ya Hanya game-game RPG biasa seperti ini Game-game pixel Tidak menarik Tidak Lebih ke story Ya saya selalu bilang Di setiap akhir untuk game RPG Saya lebih fokus ke story Dan kalau misalnya ada yang seperti head scene itu Hanyalah sebuah Banservice Harusnya seperti itu Maksudnya ya Lebih ke story Sekar lagi Dan untuk game berikutnya Nanti kita akan lihat saja Game-game akan saya lihat Karena saya mau coba tamatkan dulu Si Memansu dungeonnya Ketolangan ibu dan anak Si Kusogaki Fran Dan Misalkan sedikit Tambah-tambahan gameku yang lain Kayak Resident Evil Dengan Apa ya Yang saya lewat Mungkin saya akan tambahkan game baru Tapi nantilah Jadi Itulah untuk saya senang Kalau kalian juga mau cek nonton Silahkan cek di playlistnya lengkap Atau cek Kalau kalian butuh informasi Kayak terkait sesuatu hal Kalian bisa cek juga Di deskripsi videonya Untuk timestamp Kalau kalian ingin lompat-lompat Ke bagian segmen video tertentu Oke That's all guys Just wait for more See ya Sub indo by broth3rmax